Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman selamat datang di channel masdar saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat saya juga sehat teman-teman jualannya laris saya juga laris amin amin baik sebelum saya komentarin dari markas Roy saya mau infokan dulu ya jadi kalau teman-teman yang mau gabung grup WA-nya tinggal cek di deskripsi ya dan kalau grup WA full silahkan gabung aja di grup telegram karena grup telegram insya Allah masih banyak teman-teman yang siap ngejawab karena kalau grup WA itu terbatas sampai 250an orang nah kalau di grup telegram itu sampai ribuan orang insya Allah masih masuk oke jadi untuk markas Roy mas tolong bikin tutorialnya dong gimana caranya mencetak label pesanan di kertas 4 biar bisa 1 kertas 4 label pesanan di tampilan yang baru harus satu-satu gak bisa diatur tolong bantu up mungkin saya lihat yang lain juga mengalami permasalahan yang serupa oke ini terkait dengan tampilan baru teman-teman ya nah ini saya sudah masuk di menu pesanan yang baru ya jadi menu pesanan yang baru ini memang dari tampilannya aja cukup kompleks ya meskipun sebenarnya secara umum sama saja oke ini saya belum mau proses jadi saya masuk dulu di atur pengiriman yang ini sudah siap dikirim udah apa namanya udah dicetak ya udah dicetak labelnya jadi ini teman-teman ini kan kalau teman-teman lihat disini ada apa namanya ada produk ya ini kalau saya centang berarti satu halaman itu akan kecentang semua nah kalau kita mau mencetak satu apa namanya satu pesanan aja kan gampang ya tinggal begini kemudian cetak label pesanan cetak label pengiriman kemudian print nah nanti kita diarahkan di menu cetak dokumen oke ini cukup gampang untuk satu pesanan nah bagaimana kalau empat kita coba satu ini dua tiga dan empat oke kalau empat teman-teman untuk empat kita cetak label pengiriman cetak label pengiriman kemudian print nah ini kan tampilnya satu per satu teman-teman ya ini coba kalau teman-teman halaman per lembar kita coba empat oke jadinya kecil sekali teman-teman ya sementara ini kita maunya kan besar ya ya ini kebaca dari sini itu sampai di sini ini kan satu lembar satu lembar ini satu lembar satu lembar satu lembar totalnya empat empat lembar atau empat halaman ini nah sebenarnya cukup simpel teman-teman teman-teman hanya perlu bermain di skala ya kalau di sini skalanya masih default ini sekarang kita rubah ke sesuaikan nah ini kalau saya rubah seratus ini kan defaultnya seratus persen ya skalanya maka dia akan berubah begini tapi kalau kita rubah ke dua ratus itu akan otomatis jadi empat teman-teman oke jadi cukup mudah ya oke sampai di sini mudah-mudahan bisa membantu kalau teman-teman mau simpel ke PDF juga bisa ini nanti akan tetap nah kayak gitu oke itu aja teman-teman mudah-mudahan bisa membantu atau bisa menjawab pertanyaan dari markas Roy jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar insya Allah saya jawab kalau saya bisa jawab kalau nggak bisa ya nanti kita cari sama-sama lah itu aja jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like nggak suka silahkan dislike aja kita bertemu di video berikutnya akhir kalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati